Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya mau tanya Calon suami saya bertato Kerjaan pun belum pasti Sedangkan orang tua saya tidak suka dengan calon suami saya Lalu apa yang harus saya lakukan Buya Sedangkan saya menyayangi kedua-duanya Terima kasih Mohon arahannya yang baik seperti apa Dan cara melepaskannya Masya Allah, suaminya bertato Tato tidak jaminan orang jahat Banyak orang tato tobat Ada kan? Orang preman tobat Itu tentu lebih bagus daripada dari santri jadi preman Nah ini tentu lebih bagus Jadi mohon maaf Hei orang bertato Kalau suara ku yang dengar suara ini yang di lapangan Yang di alun-alun Anda bertato Anda jauh lebih bagus Jika Anda bertato Mula-mula pemabok Tiba-tiba langsung khusuk Hadir pengajian Jadi orang baik Jauh lebih bagus Daripada nyantri 10 tahun Tato nya jadi Perman Ini siapa? Jadi tato tidak jaminan orang itu jelek Mungkin orang bertobat Kemudian Yang jadi masalah bukan masalah tato dan sebagainya Bukan itu Yang jadi masalah adalah Anda pengen dengan dia Sementara orang tua tidak setuju Anda pengen belot Pengen menentang orang tua sebetulnya Dalam bahasa halusnya Sehingga bahasa Anda Saya menyayangi keduanya Ini belum apa-apa sudah sayang-sayangan Ini problem Anda ini Jadi ini problem Belum apa-apa sudah sayang-sayangan Aku menyayangi keduanya Kalau Anda menyayangi orang tua Anda Sah-sah saja Benar Akan tetapi Urusan Anda dengan calon Anda Ini yang perlu dipercermati Ketauilah wahi adikku Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Petunjuk orang tua adalah sangat penting Hati-hati Petunjuk orang tuamu sangat penting Kalau orang tuamu tidak menyetujui Itu tentu ada satu hal yang Yang mungkin tidak bisa diungkapkan Maka dari itu Bahaya sekali Kalau seorang anak gadis Mendahulukan cintanya Sebelum musyawrah dengan orang tuanya Biasanya itu Jadi bohong dalam menceritakan kepada orang tuanya Anakmu rajin Itu rajin soalan Tidak nak Ya rajin ma Terus Dia baik dengan ibu bapaknya Baik ma Semuanya iya iya Padahal bohong itu kan Gara-gara sudah terlanjur Cinta Kula jawa rasa coklat Ini problem besar Maka dari itu Sudah bahasan seperti itu Ayah adik-adikku semuanya Bukan begitu Caramu mencari pasangan Carilah pasangan Dalam keadaan hatimu bersih Belum diganggu oleh siapapun Jadi seandainya dia tidak benar Engkau berani mengatakan tidak benar Dia tidak baik Mudah bagimu untuk meninggalkannya Akan tapi kalau sudah seperti itu Bingung dia Kan saya kedua-duanya kan sayang Bagaimana Aneh ini Ibunya Yang menyusui dari kecil Sayangnya Sama dengan orang Baru kenal kemarin suri Ini kan kurang ajar sama ibunya Ibunya menyayangi dari dulu Kalah Bahkan Baru kenal berapa bulan Sudah sebanding ini Astagfirullah Kiki ini Tidak masuk akal ini Mestinya ibunya yang paling disayangi Tidak bisa dikalahkan siapapun Baik itulah Adik-adikku semuanya Jadilah engkau orang yang patuh Kepada orang tuamu Keberkaan dibalik itu semua Insya Allah Ada pun nanti Kalau ternyata Anda sudah Misalnya Anda kecenderungan Kepada laki tersebut Kemudian orang tua Anda Belum mengizinkan Anda tidak boleh melanggar Kalau Anda masih menginginkan Dengan laki tersebut Dengan harapan Anda baik Dan Anda memang tidak melanggar Allah Anda tidak Anda kecenderungan di hati Anda minta tolong Kepada ustaz-ustaz di kiri kanan Anda Orang-orang yang punya wibawa Yang bisa didengar omongannya Oleh bunda Anda Anda boleh komunikasi dengan mereka Kesini saya tolong nanti Insya Allah Saya akan ngomong dengan ibu umum nanti Jadi kita perlu Dengan cara yang baik-baik Bukan mengajari yang jelek Minta izin yang baik Difahamkan orang tua Setelah itu Anda akan diizinkan Kalau memang itu pilihan Anda Dan itu baik menurut Anda Bukan dengan hawa nafsu Anda Di saat Anda memilih Wallahu aklam bisawab Terima kasih atas dukungan Anda